Viral sejumlah penghuni pondok pesantren di zona merah Semeru tolak dievakuasi relawan Viral video sejumlah orang dari pondok pesantren yang ada di zona merah Gunung Semeru menolak dievakuasi Video sejumlah orang dari pondok pesantren di zona merah Gunung Semeru yang menolak dievakuasi itu viral setelah diunggah oleh akun TikTok Ed Syai Fularif pada Senin 5 Desember 2022 Dalam video itu terlihat kondisi kampung yang gelap karena hujan abu vulkanik Sejumlah tim penyelamat pun menyisir rumah untuk mengevakuasi korban Tim penyelamat lalu mendatangi sebuah rumah sekaligus pondok pesantren Terlihat sejumlah orang pondok yang berdiri di luar rumah Tim relawan lalu menemui seorang pria bergamis putih Petugas menaseti pria itu untuk dievakuasi namun ia menolak Tim relawan lalu pergi meninggalkan lokasi Tim relawan juga sempat mengajak seorang pria untuk turun namun dicegah oleh pihak pondres Dalam unggahan itu dituliskan jika video itu direkam pada Minggu 4 Desember 2022 di wilayah Supi Turang dan termasuk kawasan zona merah Sampai berita ini ditulis belum diketahui pasti nasib para santri Sebelumnya Gunung Semeru yang ada di Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi kembali tepat satu tahun setelah erupsi besar Gunung Semeru pada Desember 2021 lalu Erupsi ini berupa guguran awan panas yang mengarah ke sisi kebogan kecamatan Candipuro dan sisilana kecamatan Pronojiwo Akibat erupsi ini sekitar 2.219 harus mengungsi dan akhirnya ya itu cukup per controversial selamat menikmati selamat menikmati